Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudhi Pramuko, tukang donat dari Barung Youtuber Terdoa di semesta Hari ini 25 Desember 2019 Alhamdulillah ya Tiba setahun saya jadi Youtuber Kemarin hari Kamis Itu mencapai 366 hari Dan sekarang hari ke 367 Alhamdulillah dan saya ingin mengatakan Dua hal hari ini Pertama, kami tidak menerima ya Opini politik Opini politik yang akan Yang minta dikirimkan atau disiarkan Lewat Youtube channel kami karena Kami hanya mengabarkan Opini politik Dari diri kami sendiri yang bertanggung jawab Nanti diri kami sendiri Itu pertama, yang kedua Kalau iklan layanan masyarakat ucapan Untuk hari-hari nasional Akan kami terima Dengan Dengan imbalan sebagai iklan Layanan masyarakat dan itu terserah Jumlah rupiahnya dari anda semua Dan yang ketiga Kita teringat pada Buya Hamka Ketika sebagai ketua majelis ulama Indonesia Tahun 80 mengeluarkan Fatwa majelis ulama yang terkenal Yang mengharamkan Umat Islam Mengucapkan selamat Natal Atau menghadiri Ibadah Umat Kristiani Pada tanggal 25 Desember Atau perayaan Natal Dan Fatwa Natal yang dikenal sebagai Fatwa Natal Ditandatangani oleh Buya Hamka Mendapatkan reaksi keras Dari pemerintah Karena dianggap Mengganggu kerukunan Umat beragama Di Indonesia Dan Ditekanlah Buya Hamka Oleh penguasa Untuk mencabut kembali Fatwa Natal Yang sudah dikeluarkan Dan ditandatangani Oleh ketuanya Yaitu Buya Hamka Buya Hamka Teguh pada pendiriannya Dia ingin membimbing Umat Islam Supaya Teguh pada pendiriannya Membersihkan Akidah Tauhid Dan tidak ikut Ikutan mengucapkan Selamat Natal Kepada saudara-saudaranya Sebangsa Dan setah air Yang beragama non-muslim Yaitu Kristian Kristiani Dan untuk Mempertahankan Pendiriannya Bahwa Mengikuti ibadah Atau mengucapkan Selamat Natal Adalah haram Hukumnya Menurut Buya Hamka Dan Buya Hamka Tidak Mencabut Fatwa itu Dan lebih baik Mengundurkan diri Sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Dan dia Menjaga Integritasnya Menjaga Kepribadiannya Menjaga Jiwanya Sebagai ulama Yang berjiwa Merdeka Dan tidak bisa dibeli Oleh kekuasaan Oleh karena Itu Setiap tanggal 25 Desember Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena sudah Menganugerahkan Seorang ulama Yang berjiwa Merdeka Dan tidak bisa dibeli Oleh kekuasaan Bagi Mempertahankan Nilai-nilai Islam Di Indonesia Itulah warisan Terbesar Itulah legasi Terbesar Seorang Buya Hamka Di usia 72 tahun Di usia Senjanya Masih memberikan Pembelaannya Terhadap Islam Masih memberikan Komitmennya Kepada Islam Masih membela Da'wah Islam Di Indonesia Dan masih Membimbing jiwa Umat Islam Indonesia Untuk yakin Dan teguh Pada pendiriannya Dan membela Agamanya Keyakinannya Dan tidak usah Ikut-ikutan Kepada keyakinan Orang lain Pendirian-pendirian Yang teguh Yang diwariskan Oleh Hamka Dan dia Mempertaruhkan Segalanya Termasuk Risiko-risiko Da'wahnya Selama hidupnya Sejak sebelum Kemerdekaan Sampai Pemerintahan Di era Orde baru Dan ditandai Dengan Warisan yang Gemilang Yaitu Fatwa Natal Sebagai Karya Besar Terakhir Dari Buya Hamka Yang membimbing Umat Islam Indonesia Yang mengharamkan Umat Islam Supaya tidak Menghadiri Dan mengucapkan Selamat Natal Bagi saudaranya Sendiri Yang beragama Nasrani Demi Menjaga Kemurnian Akidah Umat Islam Sendiri Kita bersyukur Memiliki Seorang Ulama Yang berjuang Merdeka Buya Hamka Yang selalu Melakukan Maintenance Dan penjagaan Jarak Terhadap Kekuasaan Yang berusaha Mengkooptasinya Kekuasaan Yang berusaha Menjinakannya Kekuasaan Yang berusaha Menaklukkannya Tetapi Buya Hamka Tetap Pada pendirian Sebagai Seorang Muslim Yang bertauhid Dengan tingkat Keyakinan Yang sangat kuat Dan mempertaruhkan Segalanya Untuk Da'wah Islam Indonesia Oleh karena itu Kami Mengingatkan Kembali Tentang Terlarangnya Mengucapkan Selamat Natal Dan menghadiri Perayaan Natal Setiap Akhir Tahun 25 Desember Setiap Tahun Di Indonesia Saya Yudi Paramuko Tukang Donat Dari Barung Youtuber Tertuah Di semesta Fast Beer Soberong Jamila Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah Tuhan Di dunia Dan Tuhan Di akhirat Adalah Sama Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Rab Engkau lah Pelindung kami Lindungilah kami Dalam kehidupan kami Di dunia ini Yang sementara Dan lindungilah kami Dalam kehidupan Akhirat Yang tidak Bertepi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati